Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Saya banggakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu Grup pendamping di seluruh selatan Sertanan aku sekalian yang saya cintai Dan saya banggakan Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik Dan tentunya tetap semangat belajar matematika Bersama saya Agus Nadi Kita akan belajar matematika umum Program MIPA IPS dan Bahasa Pada kesempatan kali ini Yang kita akan bahas adalah Tentang simpangan rata-rata Simpangan rata-rata ini Mengupakan bagian sub-materai dari ukuran penyebaran data Perluanan aku ketahui bahwa Di dalam statistik itu ada tiga komponen yang perlu kita ketahui Yang pertama adalah ukuran pemusatan Yang mana di dalamnya ada min, median, dan modus Kemudian ada namanya ukuran lokasi Yang mana di dalamnya ada Quartil, desil, dan pasentil Dan yang terakhir adalah ukuran penyebaran data Di ukuran penyebaran data ini ada tiga komponen Yang kita sudah bahas ya Yang keuang antara kuartil dan simpangan kuartil Sedangkan matematika pada hari ini Ini adalah tentang simpangan rata-rata Nah perbicaraan masalah simpangan rata-rata Tentu anak-anakku Ada kaitan dengan material sebelumnya Jadi tujuan pembayaran kita pada sesi kali ini adalah Peserta didik dapat menentukan Dan menganalisi simpangan rata-rata Untuk data tunggal dan data kelompok Yang kedua adalah peserta didik Dapat menyelesaikan masalah Yang berkaitan dengan simpangan rata-rata Jadi ada dua komponen hal yang kita akan bahas Yang paling penting adalah Bagaimana menyelesaikan simpangan rata-rata Dalam bentuk data tunggal Yang kedua adalah dalam bentuk data kelompok Kita lihat dulu yang pertama Simpangan rata-rata ya Untuk data Berkelompok apa? Data tunggal Hukuman penyebalan data sebetulnya Ini merupakan sub-material ini Hukuman penyebalan data Itu berfungsi Untuk melihat Seberapa besar penyimpangan data-data Statistik yang didapatkan Setelah terdapat Pada dalam mana saja kah Data-data sebu menyebar dalam nilai pusat Jadi ukuran ini merupakan Salah satu fungsi Daripada ukuran penyebaran data tadi Kemudian yang berikutnya Simpangan rata-rata Ini biasa disebut dengan Mendivision Jadi kalau simpangan rata-rata itu Biasa disimbolkan dengan SR Ataupun dengan MD Berdasarkan dengan namanya Jadi simpangan rata-rata itu adalah Nilai Rata-rata dari harga mutlak Dan Harga mutlak Simpangan Simpangannya Jadi Ini dikatakan Harga mutlak Berarti harga mutlak itu Kalau Kita lihat Materi kelas 10 Harga mutlak itu adalah Nilai Selalu bernilai Bilangan positif Selalu bernilai positif Ya Walaupun misalnya hasil Pengurangannya Sebentar itu Kalau mendapatkan Bilangan negatif Tetap Dikatakan Bernilai positif Ini Dependisi daripada Simpangan rata-rata Nah kita lihat ya Anak-anakku sekalian Bagaimana sih Kerumus simpangan rata-rata Untuk data tunggal Kita lihat disini SR itu sama dengan Data ke satu Dikulangi rata-rata Ditambah Data kedua Dikulangi dengan X bar ya Ditambah Sekian-sekian Sampai X N Dikulangi dengan X rata-rata Dibagi dengan N Nah Coba kita perhatikan disini ya Ada X rata-rata Ya mungkin Anak-anakku ya Masih ingat Masih segal Pada materi Ukuran Pemusatan ya Ada namanya Min Ya Jadi ini sebetulnya S bar ini Mengapakah min Atau Rata-rata Rata-rata itu Mempunyai Rumus X1 Tambah X2 Ditambah X3 Ditambah Sekian-sekian Tambah dengan X N Ini Dibagi dengan N ya Ya ini Ini mengapakan Rumus Rata-rata Untuk data Tunggal Ya itu ya Nah disini ya Ini juga SR itu bisa Dikemas Dalam bentuk Notasi Ya Seperti ini Notasi Sigma nya I sama dengan 1 sampai N Sigma Apa Nilai mutlak Si Dikurang X bar Per N Ya Jadi ini sama saja ya Jadi ini sama saja Penyebarannya Karena Sigma itu Sesungguhnya adalah Akumulasi Atau jumlah Nah Kalau kita lihat ya Katawangannya X itu Ya kita bisa lihat ya SL itu adalah Simpangan rata-rata Kemudian SI Anuling nilai data Ke I Kemudian X bar Adalah Rata-rata Kemudian Yang barikunya N Adalah Banyaknya data Dan I itu adalah 1, 2, 3 Sampai N itu menunjukkan Banyaknya data ya Oke Itu yang untuk Umus data Tunggal ya Nah Kita lihat Contohnya ya Kita bisa lihat Contohnya Ya Coba Pertikan Anakku Disini Saya Sajikan Contoh soal ya Soal UN Tahun 2016 Nah Bagaimana Soalnya Simpangan Rata-rata Dari data 6 7 8 3 9 5 Dan 4 Adalah Nah ini A7 47 B12 Akar 12 47 C 12 47 D Akar 28 47 Dan E 28 47 Nah Untuk menyelesaikan Soal semacam ini Soal level ujian nasional Nah Kita bisa menyelesaikan Dengan Cara yang pertama Kita cari dulu Rata-rata Atau Min Nah Jadi Ini Kita bisa lihat ya Ya Disini kita cari dulu Rata-ratanya Nah Bagaimana Arti X bar Sama dengan Ya Tentu X1 Ya Tambah X2 Tambah X3 Tambah X4 Sampai dengan X7 ya Nah Kalau ini kita Jumlakan Berarti Anan tambah 7 Tambah 8 Tambah 3 Tambah 9 Tambah 5 Tambah 4 Dibagi dengan 7 Kenapa 7 Kenapa 7 Banyaknya data Sebanyak 7 Berarti Pak E nya adalah 7 Nah Kalau kita jumlah ini Itu jumlahnya Adalah 42 47 Ayo 42 47 itu Sama dengan berapa? Sama dengan 6 Ya Itu ya Ya Jadi Rata-ratanya Dari data ini Adalah 6 Nah Nah Sekarang Ketika kita sudah dapat Nilai Rata-ratanya Langkah selanjutnya Kita cari Simpangan Rata-ratanya Nah Bagaimana? Ya tentu kita menggunakan Rumus tadi Xi Di kolam X Per N Ya Nah Disini Kita bisa lihat Anakku semua 6 Di kolam 6 Berarti disini kan tadi ya 6 di kolam 6 Per 7 Di kolam 6 Per 8 Kolam 6 Nah disini kan tadi merupakan mutlak ya Ini yang saya maksudkan tadi Ya 6 Di kolam 6 ya Karena ini adalah mutlaknya 7 kolam 6 Nah Disini kita bisa lihat Sampai yang minus ya Ini 3 kolam 6 itu kan adalah minus 3 Ya Berarti disini tetap kita Adalah bilangan positif Karena merupakan nilai mutlak Nah Nah Kalau ini diselesaikan Maka yang tadi ini 0 tambah 1 Tambah 2 Tambah 3 Itu adalah 12 Per 7 Jadi itu ya Jadi simpangan Tata-tata itu Selalu bernilai Positif Ya Kenapa? Karena Ada nilai mutlak Ya Oke Jadi jawabannya yang betul apa? Jawabannya adalah C ya 12 Per 7 Oke Jadi ini ya Jadi saya sedikit Mengumumur Review ulang ya Bahwa yang pertama Kita lakukan Tentu harus cari dulu Rata-ratanya Jadi kalau kita sudah dapatkan Bahwa kita Substitusi masuk ke sini Ya Ya tentu nilai-nilainya SI nya itu bergantung Dari sini ya Data-data yang ada Sebelumnya Oke Saya bikin seperti itu ya Untuk soal yang pertama Saya kan tidak ada masalah ya Anakku sekalian Nah Kita lihat Soal yang lebih kompleks lagi Soal kedua Ya Ini soal yang kedua Diketahui X1 Sama dengan 3,5 X2 5,0 X3 Adalah 6,0 X4 7,5 Dan X5 Sama dengan 8,0 Jika Simpangan rata-rata Nilai tersebut Dinyatakan dengan Rumus Nah ini sudah ada Rumusnya ya Coba kita lihat XI dengan X bar Per N Maka simpangan Rata-rata Di atas Adalah Nah kita bisa lihat ya Anakku sekalian Nah Yang pertama Kita cari dulu Mingnya ya Rata-ratanya Nah Disini Kita kan Ada saat nilainya ya Ini X1 Ya kan Ini X2 Ini X3 X4 Dan X5 Ini kita jumlahkan Nah berarti 3,5 Tambah 5 Tambah 6 Tambah 7,8 Dibagi dengan Bapak 5 kan Karena Kenapa 5 Karena Banyaknya data adalah 5 Berarti 6,07 Berarti kita sudah dapat 6,07 itu Itulah yang mengupakan Sebagai Min Atau Rata-ratanya Nah sekarang kita masuk Kesimpangannya Nah bagaimana Menentukan Simpangannya Kita bisa lihat ya Anakku Arti 3,5 Sama tadi langkanya Nah 3,5 Data pertama Diterangin dengan Rata-ratanya 6,07 Begitu seterusnya Jadi kalau ada yang mendapatkan Bilangan negatif Itu Menjadi Bilangan positif Kenapa Karena itu Nilai mutlak Hingga mutlak itu Selalu X nya lebih besar Sama dengan 0 Itu Sehingga Kalau diselesaikan Adalah 7,07 Dibagi dengan 5 7,07 Dibagi 5 Ayo Bapak Jawabannya adalah 1,4 Ya 1,4 ya Jadi jawabannya Betul apa Jawabannya adalah Iyadeh Ya Ini ya 1,4 Sehingga mudah ya Ini soal ini Pernah masuk Di soal UMPT ya Seleksi masuk Di bagian tinggi Ya Jadi anak-anakku sebentar Kalau Salah saya ini Bisa Mencari Sumber-sumber Belajar ya Yang lain di Internet Atau di Buku-buku Yang terkait dengan UTBK Oke Baik Lanjut Soal yang ketiga Ini adalah soal UTBK UTBK Tahun 2019 Nah Bagaimana Soal UTBK Tahun 2019 Kita bisa lihat Ya Dibarikan 7 data Setelah Diorutkan Jadi Kalau Bekerja di Soal-soal UTBK Soal Ujian Nasional Soal STIS Ataupun yang Sejenisnya Itu Supaya Lebih bagus Kita harus Menggarisbawai Apa yang Dikatakan Seperti ini Kita Bisa lihat Oh ini yang Diotkan Kemudian Apalagi yang Dikatakan Adalah Rata-ratanya Adalah 7 Ini Ini kata kunci Semua Dan Simpangan Rata-ratanya Adalah 8 7 Ini ya Maka Pertanyaannya Adalah Tentu Kalau A tambah B Ya Ini Adopsinya A12 B13 C14 D15 Dan E16 Nah Untuk menyelesaikan Ini Untuk pasolang Ini Ada 2 Cara Bisa kita Pakai Yang pertama Ada cara Kita melihat Memasukkan Semua komponen Komponen Yang diketahui Nah Apa yang diketahui Di sini Yang pertama Adalah Rata-ratanya Yang kedua Adalah Simpangannya Itu bisa kita Manfaatkan Maka dia Berubah menjadi Sebuah Persamaan Linear 2 Variable Kenapa Karena di sini Yang diketahui Ada Variable Ada Variable A Dan Ada Variable B Itu Cara yang Pertama Yang kedua Bisa Bisa juga Kita Dengan Menggunakan Analisis Ya Analisisnya Seperti apa Misalnya Ini Kata Di Out Nanti Ini Bisa Kita Analisa Di Sini Kita Lihat dulu Yang pertama Nanti Baru Saya Jelaskan Yang kedua Untuk Penyelesaian Pertama Sati Saya Katakan Kita Memasukkan Semua Komponen Yang diketahui Atau Tanya kan 7 7 Berarti Kalau Diselesaikan Ingat Penyelesaiannya Bahwa X bar Itu Sama Dengan X1 Tambah X2 Tambah X3 Ditambah Sekian Sekian Ditambah Dengan Sn Ini Dibagi Dengan N Ya Itu Nanti Kalau Ini Diselesaikan Maka Kita Bisa Mendapatkan Sebuah Persamaan Nah Kita Tambah Berapa A nya Disini 1 2 3 Berarti 3A Kan 3A Kemudian B nya Berapa Ini 1 2 Berarti 2B Tambah 2B Nah Sekarang Konstan Konstannya 1 1 Berarti 2 7 9 9 9 9 9 8 18 Berarti Ada 18 Nah Berarti Sudah Mudah Bentuk 3A Tambah 2B Tambah 18 Sama Dengan 49 Dimana Ambil 49 Kita Kali Silang Ya 7 Kali 7 Sama Dengan 40 9 Nah Sehingga Kalau ini Kita bisa Sederhanakan Ini kan Bisa kita Sederhanakan Ya Berarti Ini Menjadi Ini Saya mau Berbentuk AX Ya AX Tambah B Y Sama Dengan C Ini Merempakan Bentuk Umum Pas Malina Ya 2 Variable Nah Maka Sebenarnya Seperti Ini 3A Tambah 2B Sama Dengan 31 Nah Ini Memangfaatkan Persamaan Pertama Itu ya Persamaan Pertama Nah Melalui Tadi Rata-rata Sekalian Kedua Kita Memangfaatkan Dengan Menggunakan Simpangan Nah Kita bisa Lihat ya Anakku Sekalian Simpangan Rata-rata Tadi Kita Ganti 8 Per 7 Ya Berarti Disini 8 Per 7 A A Dikurang 7 Tambah 2 A Nah Disini Perlu Panak-kanak Masih Ingat Matari Kelas 10 Tentang Nilai Mutlak Itu Nilai Mutlak Seperti Ini Bahwa X Dikurang Y X Kurang Y Itu Sama Dengan Mutlak Y Dikurangi Dengan X Itu Adalah Sifat Sifat Daripada Nilai Mutlak X Kurang Y Sama Dengan Y Dikurangi Dengan X Sehingga Kita Bisa Lakukan Seperti Di bawah A Berarti SI Kalau Misalnya SI Ini kan Sebetulnya Bisa SI A Berarti A Dikurangi 7 Ditambah 2 Dikali A Tambah 1 Kurang 7 Nah Sekarang Ini bisa Habis Kita Habiskan Dulu 7 Maka Tinggal 8 Nanti 8 Nah Disini Ini yang Saya katakan Tadi Bahwa Bisa Saja Kita Tuliskan A 7 Bisa Juga 7 A Apa Jaminannya Jaminannya Adalah Jaminannya Adalah Sifat Sifat Persamaan Persamaan Linear Dengan 2 Variable Inilah Kita Beri Dengan Simbol Apa Persamaan Kedua Nah Ketika Kita Sudah Dapat Persamaan Pertama Persamaan Kedua Berarti Kita Sudah Bisa Menyelesaikan Dengan Menggunakan Metode Ada Beberapa Metode Ya Masih Ingat Metode Untuk Menyelesaikan Persamaan Linear Itu 2 Variable Masih Ingat Ya Yang Pertama Dengan Apa Dengan Metode Grafik Yang Kedua Dengan Metode Eliminasi Yang Ketiga Dengan Menggunakan Metode Substitusi Ataupun Gabungan Ya Bagungan Ya Berarti Saya Menggunakan Metode Eliminasi Yang Lebih Familiar Untuk Kita Nah 3A Tambah 2B Ini Kan Saya Ambil Dari Situ 3A Tambah 2B Sama Dengan 31 Yang Kedua Minus 3A Tambah 2B Ini Palsaman Kedua Nah Disini Karena Yang Saya Mau Eliminasi Adalah Variable A Makanya Disini Saya Tambahkan Ya Apa Syaratnya Untuk Men Eliminasi Itu Adalah Minimal Coefficient Daripada Variable Itu Sama Kebetulan Ini Sama Semua Jadi Bebas Kita Mau Yang Pertama A Mau B Sama Saja Kalau Semisal Saya Mau Mengeleminasi Variable B Tentukan Tidak Bisa Saya Jumlah Kan Berarti Harus Saya Kurangi Supaya Ini Menjadi 6A Ya Begitu Setahusnya Disini Berarti Ini 2B Berarti Berarti Ini Menjadi 4B Ya 4B Sama Dengan 32 Nah Berarti Kalau 4B Sama Dengan 32 Berarti B Sama Dengan 8 Nah Bagaimana Mendapatkan Nilai A Nah Ini Sudah Dapat B Nanti B Sudah Dapat B Sama Dengan 8 Maka Ini Disubstitusi Ke Salah Satu Pasamaan Mau Yang Pertama Atau Mau Yang Kedua Sama Saja Saya Pilihan Pertama Saja Berarti 3 Dikali A Ditambah B Berapa Dari B B Nya Adalah 8 Berarti 2 Dikali 8 Ya Sama Dengan 31 Ya 31 Sehingga Ini 3A Sama Dengan Berapa Disini Ini 2 kali 8 16 Berarti 31 Kalau 16 Sama Dengan 15 Ini 15 Berarti A Sama Dengan Berapa 15 Part 3 Adalah 5 Maka Ditulis A Sama Dengan 5 Disini Ya Bisa Sehingga Pertanyaannya Tadi Disoal Adalah A Tambah B Berarti Kalau A Tambah B Berarti 5 Ditambah Dengan 8 Jawabannya Adalah 13 Kalau Begitu Jawabannya Betul Apa Jawabannya Adalah B Itu Metode Yang Pertama Saya Katakan Tadi Bisa Kita Selesaikan Dengan Dua Metode Yang Kedua Cara Yang Kedua Bisa Kita Selesaikan Dengan Soal UTBK Kali Ini Adalah Dengan Menganalisi Soalnya Coba Kita Lihat Anak-anakku Semua Ini Adalah Soalnya Ini Adalah Bilangannya Coba Perhatikan Disini Ini 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 Saya Kotakan A A Tambah 1 A Tambah 1 7 B B 9 Nah Kalau Kita Perhatikan Karena Ini Maka Bilangan Bulat Bilangan Bulat Maka Otomatis B Berapa Kalau Ini 7 Ini 9 Pasti B Berapa B Sama Dengan 8 Arti B Sama Dengan 8 Nah Kalau B Sama Dengan 8 Berarti Tinggal Substitusi Masuk Kesini Ya Sama Kan Kembali Karena Kenapa Kita Bisa Menggunakan Aturan Rata Rata Tadi Mawa 3A Tambah 2B Sama Dengan 31 Kalau B Sama Dengan 8 Ketemu Juga 13 Ini Lebih Cepat Hanya Satu Kali Kita Menghitung Kita Bisa Dapat Jawabannya Jawabannya Sama Jawabannya Adalah 13 Itu Soal Apa Ya Ini Adalah Soal UTBK Tahun 2019 Jadi Tinggal Kesulitannya Ya Tentu Disini Tadi Aosanan Aku Lebih Banyak Memahami Konsep Simpanan Rata-Rata Itu Sendir Ya Oke Yang mana Yang Dianggap Mudah Gampang Itu Yang Dilakukan Oke Cukup Untuk Soal Setiga Ini Saya Pikir Tidak Ada Masalah Soal Ketiga Tinggal Anda Latihan Soal-soal Saja Baik Ini Data Tunggal Sekarang Kita Lihat Bagaimana Data Kelompok Untuk Data Kelompok Biasanya Data Kelompok Disajikan Dalam Bentuk Dalam Bentuk Data Tabel Distribusi Frequensi Nah Untuk Rumusnya Rumus yang Digunakan Adalah Simpangan Antara-rata Itu Adalah Sper N Sigma Fi Mutlak Si Dikurang S bar Atau Bisa juga Ini Bisa juga Ini kita Gunakan Sigma Fi Si Sigma Fi Fi Ini kan Sama Dengan N Sama N Hanya Model Bentuk Tapi Pada Umumnya Ketika Kita Menggunakan Konsep Min Atau Rata-rata Maka Biasa Kita Gunakan Yang Kedua Kita Lihat Contohnya Ya Ya Perhatikan Daba Distribusi Frequensi Berikut Nah Ini Soalnya 11 Sampai 15 Intrapanya Nambah Sampai 20 21 Sampai 25 Jadi Ada 5 Kelas Intrapa Di Sini Pertanyaannya Adalah Tentuk Kalah Simp Nilai Simpangan Rata-rata Nah Untuk Menyelesaikan Kalau Dia Dalam Bentuk Simpangan Tata-rata Tadi Adalah Kita Harus Menentukan Dulu Rata-rata Dalam Bentuk Data Kelompok Min Nah Yang Yang pertama Kita Buatkan Dulu Tabel Ya Nah Kita Hitung Berapa Banyaknya Data Nah Ini F Itu Diambil Dari F Jadi Kalau Dihitung Diakumulasi Datanya 5 Tambah 7 Tambah 4 Tambah 3 Tambah 1 Itu Jumlahnya Adalah 20 Jadi Banyaknya N Adalah 20 Nah Disini Nilai Tengah Nah Ini Ada Nilai Tengah Ya Ya Coba Kita Lihat Ada Nilai Tengah SI Apa sih Omosnya SI Nilai Tengah Nilai Tengah Itu Adalah Batas Bawah Kelas Ditambah Dengan Batas Atas Kelas Dibagi Dengan 2 Berarti Ini 11 Ini 11 Ditambah Dengan 15 Dibagi Dengan 2 Berarti Jawabannya Adalah 13 Ya Begitu Setan Osnya 13 18 23 Dan Setan Osnya Gitu Nah Setelah Itu Kita Pakalikan Kita Pakalikan Fi Kali Si Kenapa Kita Pakalikan Karena Kita Mau Menghitung Rata-ratanya Nah Nah Disini Sigma Fi Kali Si Pas Sigma Fi Nah Disini 400 Kan Sigma Fi Kali Si Kadangkan N Sama Dengan 20 Ya Berarti 400 Dibagi 20 Adalah Jawabannya Adalah Iya 20 Itu Nah Setelah Kita Dapat Min Ya 20 Selanjutnya Kita Hitung Lagi Selisihnya Dengan Menggunakan Nilai Mutla Tadi Selisih Antara Data Ke I Dengan Rata-rata Nah Yang mana Data ke I Yang ini Yang tadi Nilai Tengahnya Nah Berarti 13 3 20 Sama Dengan 7 Nah 13 20 Kan Berapa Minus 7 Kan Berarti Karena Dia Mutla Bilangan Positif Bahkan Dia Adalah Positif 7 Bilangan Positif 7 Begitu Setelah Selanjutnya Kita Perkalikan FI Kali SI Kelas Apa Perkensinya Dikali Dengan Yang tadi Ini 5 Kali 7 Nah Ini Ya Ya Itu FI Ini Kali Dengan Yang Ini Berarti 5 Kali 7 Adalah 35 7 Kali 14 Berarti Hasilnya Adalah 98 Nah Sehingga Pertungan Simpangan Rata-ratanya Adalah 98 Dibagi Dengan 20 Jawabannya Berapa? Adalah 4,9 Itu ya Untuk soal Yang kedua Apa? Yang pertama Untuk tabel Distribusi Frekuensi Oke Bisa ya Selanjutnya Kita lihat Soal Yang kedua Soal Yang kedua Untuk Data Berkelompok Pertanyaannya Ini adalah Hitunglah Simpangan Rata-rata Pada Tabel Berikut Ya Nah Kita selesaikan Sama tadi ya Sama Yang pertama Kita lakukan Adalah Hitung N nya Ya Kalau kita lihat N nya ini adalah N nya sama dengan 30 Ya Kemudian SI nya Nilai tengah Sama tadi Nilai tengah itu adalah Batas bawah kelas Ditambah dengan Batas atas Berarti 21 Tambah 25 Dibagi 2 Hasinya adalah 23 ya Oke Nah Kemudian kita kalikan Nah Di sini Setelah itu Kita hitung Rata-ratanya Rata-ratanya adalah 1020 Dibagi dengan 30 Ya Berarti 3 hasinya adalah 34 Nah Kemudian Kita Kalikan lagi Selisihnya SI dikurang dengan S bar Berarti data ke-I nya Dari 23 Dikurang dengan S bar 34 Berarti adalah 11 Begitu Satu hasinya ke bawah Kemudian kita Perkalikan Sehingga dapat 158 Berarti Kalau begitu Simpanan Rata-ratanya adalah 158 Dibagi dengan N N nya adalah 30 Berarti kalau Begitu Jawabannya adalah 5 27 Oke ya Jelas ya Anak-anakku sekalian Saya lanjutkan Satu lagi Untuk soal Yang terkait dengan Simpangan Rata-rata Untuk data Kelompok Kita lihat Soal ke-6 Soal ke-6 Pertanyaannya ini adalah Tabel di samping Adalah Diameter Pohon Dalam Satuan Sentimeter Dalam Sebuah Hutang Lindung Tentukanlah Simpangan Rata-ratanya Nah Untuk Menyelesaikan Soal ini Sama tadi Langkah Yang kita Lakukan Yaitu Yang pertama Kita terlebih dahulu Tentukan dulu N nya N nya sama Dengan 10 Nanti ada 10 sampel Yang diambil Kemudian Tentukanlah Nilai tengahnya Ya Ingat ya Di batas bawah kelas Ditambah batas atas Dibagi dengan 2 Berarti nilai tengahnya ini 5 Ya 8 11 14 Dan 17 Ya itu ya Kemudian Ini kita bakalikan Fi Dikali dengan Si Maka apa aslinya Maka 1 x 55 2 x 8 16 Dan setelah Hasilnya adalah 113 Jumlahnya Nah setelah itu Kita bisa menghitung Rata-ratanya Bagaimana menghitung Rata-rata Sigma Fi Kali Si Sigma Fi Ya Itu ya Nah Disini Kita bisa lihat Sigma Fi nya berapa 113 Dibagi dengan 10 Berarti Berarti Adalah 11,3 Nah berarti Inilah yang merupakan Min Atau Rata-ratanya Kita tambah Satu kolom lagi ya Ya Di 11,3 Selanjutnya Kita Cari selisinya Si dikualang dengan X Rata-rata Atau S-bar nya Berarti Si nya Adalah 5 Nilai tengahnya Kemudian Rata-ratanya Adalah 11,3 Berarti 5 dikurangi 11,3 Hasinya 6,3 Begitu seterusnya Kita hitung Sampai ke bawah Apalagi 8 dikurangi 11,3 Dan seterusnya Kemudian F Kita kalikan Dengan F Yang ini tadi Ya yang pertama ya Frekuensinya Kalikan dengan Yang disini Makasihnya 1 dikali 6,3 Hasinya Jadi kalau Mau dihitung Diakumulasi Akumulasinya Adalah 27,6 Ya Sehingga Simpangan Rata-ratanya Adalah F Sigma FI Kali SI Dikurangi S-bar S-sigma FI Berarti 27,6 Dibagi Dengan 10 N nya kan Tadi Didapat Adalah 10 Maka Hasinya Adalah 2,76 2,76 Ya Saya kira cukup ya Tiga tabel Apa Tiga soal Untuk Data tunggal Kemudian Tiga soal juga Untuk Data Berkelompok Namun Kalau Anakku Masih Ada Yang Masih Kurang Jelas Ini bisa Anakku Melakukan Latihan Ya Coba kita Lihat Disini Ada Bapak Sudah Ada soal Latihan Disini Dalam Bentuk Google Form Silahkan Anda Scan Ya Scan Disini Disoal Ini Bisa Anda Scan Dan Anda Bisa Langsung Kajar Disitu Ini Buka Soal 24 Jam Dan Tidak Dibatasi Kapan Waktunya Berakhir Ini Sebagai Bentuk Latihan Kepada Anakku Baik Anakku Sekalian Kenapa Tidak Ada Jawaban Minas Sedangkan Seharusnya Ada Negatif Oke Baik Itu Tadi Dikatakan Di Awal Bahwa Kenapa Tidak Ada Jawaban Minas Karena Kita Sudah Menggunakan Nilai Mutlak Ya Ingat Mutlak Itu Ya Saya Kasih Disini Ya Mutlak Itu Ya Ini X Banyak Itu Selalu Nilainya Itu Selalu Lebih Besar Sama Dengan 0 Makanya Selalu Nilai Bilangan Positif Ya Namanya Simpanan Tata Wata Itu Selalu Ada Apa Ya Simpanan Itu Selalu Bernilai Positif Kenapa Positif Karena Itu Dari Yang Saya Katakan Karena Ada Nilai Mutlak Selalu Bernilai Positif Gitu Ya Oke Apakah Sama Simpangan Rata-ratanya Kita Lihat Kembali Ya Ini Sama Jadi Kalau Pertanyaannya Apakah Ini Sama Atau Tidak Sama Ini Sama Apa Membedakan Ini Ada Sepak N Sepak N Itu Adalah Banyaknya Data Jadi Kita Menentukan Sedangkan Sikmai FI Sama J Frekuensi Kelas Frekuensinya Berapa Keseluruhan Jumlah Datanya Sama Jadi Kenapa Pak Ini Sama Dengan FI Karena Ini Lebih Banyak Kita Menggunakan Di Bagaimana Menentukan Rumus Min Untuk Data Kelompok Biasanya Kita Gunakan Sigma FI Begini Saya Tuliskan Ulang Untuk Data Kelompok Sigma FI Kali SI Itu Sigma FI Ini Yang Digunakan Anakku Sekalian Ini Sama Sama Sanya Tidak Ada Bedanya Yang Pernyata Kita Paham Seperti Itu Kita Bisa Lihat Saya Back Kembali Saya Mulai Dari Sini Dulu Saya Mengambil Soal Yang Pertama Saja Ini Dia Saya Mengambil Soal Yang Pertama Nah Untuk Menentukan Simpanan Rata Untuk Data Tunggal Yang Pertama Kita Lakukan Ini Kita Pahami Rumus Kita Pahami Apa Rumus Untuk Data Tunggal Tentu Simpanan Rata Untuk Data Tunggal Ini X Y Dikurang X Bar Par N Itu Kata Kunci Nah Sebelum Kita Masuk Simpanannya Kita Hitung Lebih Dahulu Adalah Rata Ratanya Bagaimana Cara menghitung Rata Rata Saya Sudah Dijelaskan Di Bagian Awal Untuk Ukuran Pemusatan Ada Itu X Rata Rata X Bar Sama Dengan X 1 Tambah X 2 Ditambah X 3 Ditambah Sekian Tambah Sn Ini Dibagi Dengan N Gitu Ya Nah Setelah Kita Dapat Ini Anak-anakku Sekalian Yang Ada Di Sulawasul Selatan Ini Kita Masukkan Nilainya Ini Kesini Ya Tentu Bagaimana Masukkan Diurutkan Data-datanya Seperti Ini Ya Apakah Perlu Diurutkan Tidak Tidak Mesti Bebas Saja Misalnya 6 Di Sekian 7 Sekian Rata-ratanya Yang Kita Dapat Setelah Itu Bahwa Kita Dapatkan Simpangan Rata-ratanya Seperti Itu Baik Anak-anakku Sekalian Sebagai Kesimpulan Kita Yang Pertama Kesimpulan Kita Yang Pertama Simpangan Rata-rata Itu Bisa Dihitung Dengan Menggunakan Mutlak X I Di kolam X Bar Per N Itu Untuk Ini Merupakan Rumus Rata-rata Simpangan Rata-rata Untuk Data Tunggal Itu Yang Pertama Yang Kedua Untuk Data Kelompok Untuk Data Yambar Kelompok Musim Pangan Rata-rata Itu Bisa Kita Hitung Dengan Menggunakan Sigma Fi X Sigma F Ya Jadi Ada Dua Jadi Bergantung Daripada Soal Yang Kita Berikan Oke Saya Bikin Cukup Anak-anakku Sekalian Terima Kasih Atas Partisipasinya Bapak Ibu Yang Terhormat Di Selawas Selatan Yang Telah Partisipasi Aktif Untuk Mengikuti Pada Smart School Dari Studio Terima Kasih Salam Smart School Berkata Jadaski Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima